Intro Shalom darah sekalian, God is in control Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu, Tuhan mengatur segala sesuatu Dalam Ayub pasal 39, ayat yang pertama atau ayat yang keempat tergantung versi Alkitabnya Itu hanya masalah penomoran Dikatakan Tuhan bertanya kepada Ayub, kamu tau gak waktunya kambing gunung beranak? Kamu tau gak waktunya rusak beranak? Ayub, kamu tau gak bagaimana jalannya pinatang-pinatang liar di padang? Kenapa mereka kok senang tinggal di padang, bukan senang tinggal di keramaian tempat dimana manusia ada Kamu gak bisa mengendalikan mereka, tetapi aku Allah mengatur segalanya Setelah sekalian, Tuhan sedang menenangkan hati Ayub dengan berkata bahwa God is in control Tuhan itu sedang mengatur hidupnya Ayub, kau gak usah khawatir Ayub Aku tau bagaimana, apa yang kurencanakan bagimu di kedepan, di hari-hari yang akan datang Jadi kau gak perlu khawatir Setelah sekalian, sangatlah menenangkan hati Ayub Ketika Tuhan mendinginkan hati Ayub seperti itu, ketika Tuhan menyejukkan hatinya Tuhan sedang mengajar Ayub bahwa dia mengatur masa depan kehidupan Ayub Sudara, bukankah bangsa Israel ketika dipanggil keluar dari Mesir Mereka harus masuk tanah perjanjian, mereka melewati padang gurun yang sangat luas Bagaimana jika Tuhan tidak mengatur semuanya, apa yang mereka mau makan selama 40 tahun disana, apa yang mereka mau minum, dari mana datangnya roti, daging, air yang sedemikian banyak diperlukan oleh mereka Mereka tidak bisa temukan di padang gurun, tetapi Tuhan mengadakannya dengan cara yang ajai Jika demikian, kita juga tidak perlu khawatir akan masa depannya Sudara, jangan pernah khawatir akan hari esok Sebab hari esok punya kesusahannya sendiri Biarlah kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari, itu kata Tuhan Yesus Nah, sudah sekalian tidak perlu mengkhawatirkan hari esok Sebab Tuhan sudah ada disana untuk menolong kita Untuk menunjukkan kuasanya, mujijatnya, jalan-jalannya, pertolongannya, penyedianya bagi usaha Maka hadapilah hari esok dengan tenang Sebab kau punya Allah yang luar biasa Ada satu laku yang memberkati hati saya Berkata, tenangku tenang sebab engkau Allah Kita tidak perlu khawatir sebab kau punya Tuhan yang baik Kuatkan imanmu, percayalah bahwa Tuhan itu baik Dia membantuk, dia mengendalikan hidup Tuhan Tuhan berkata Terima kasih telah menonton!